Sebuah tempat pengisian minyak atau SPBU di Jalan Ababil, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, hangus terbakar. Saat kejadian tersebut, petugas sedang melakukan pengisian BBM ke sebuah mobil, kemudian timbul percikan api dan terus membesar. Beginilah gambar stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang terbakar di Jalan Ababil, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Api diduga berasal saat petugas melakukan pengisian bahan bakar sebuah mobil dan timbul percikan api. Karyawan SPBU sempat melakukan penyemprotan racun api atau APAR, namun api bukannya padam malah semakin membesar. Dari keterangan Polsak Sukajadi, saat kejadian petugas pengisian mendengar ada dering handphone dari dalam mobil dan tiba-tiba timbul percikan api. Pihak pemadam kebakaran menurunkan belasan mobil damkar sehingga api bisa dipadamkan. Dalam pemeriksaan TKP oleh polisi, di dalam mobil konsumen yang terbakar terdapat sejumlah jerigen yang belum diketahui isinya. Saat ini SPBU sudah ditutup dan digaris polisi. Benar tadi malam sekitar pukul 23.55 menit, malam itu kami peserta anggota memang pas kepadulan sedang berada di Mako. Dan lokasi kejadian itu kan tidak jauh dari sini, sekitar 500 meter. Dan kita mendengar suara ledakan, ya kan. Suara ledakan tidak lama setelah suara ledakan itu datang dari SPBU melaporan bahwa telah terjadi kebakaran di SPBU wababil. Kendala yang berarti sih tidak ada, karena menyangkut kejadian isinya kebakaran itu di tengah malam. Kondisi sepi, jadi dengan cepat kita bisa melaksanakan untuk kebetulan api. Hanya saja mungkin kendala lainnya, mungkin karena begitu besarnya api, ya anggota ya sedikit antisipasi. Namun demikian api dapat kita kuasai. Saat ini kasus kebakaran SPBU diambil alih oleh Polresta Pekanbaru. Hingga berita ini diturunkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan korban luka satu orang. Taksiran kerugian akibat kebakaran ini mencapai 1 miliar rupiah. Irwan Syah, TVRI Riau melaporkan.